Ketua Umum Partai Gerindera, Haji Prabowo Subianto menjadi calon presiden terkuat di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Prabowo Subianto meraih elektabilitas sebesar 26,1% suara. Bagi saya seorang kentang tetara, bagi saya seorang prajurit, bagi saya karang seperjuangan, itulah yang tidak ada nilainya. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei elektabilitas calon presiden di Provinsi Lampung. Ketua Umum Partai Gerindera, Haji Prabowo Subianto menjadi calon presiden terkuat di Lampung dalam survei LSI ini. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jaya Dihanan, mengatakan Prabowo Subianto menjadi kandidat calon presiden dengan elektabilitas tertinggi, yaitu 26,1% suara. Menurut Jaya Dihanan, Prabowo Subianto masih menjadi pilihan pertama bagi masyarakat Lampung. Prabowo Subianto pun dipilih karena tegas dan berwibawa. Selain itu, Prabowo Subianto paling populer di antara calon lainnya. Popularitas Haji Prabowo Subianto mencapai 96,9%. Jaya Dihan juga menjelaskan, tingkat keterpilihan partai banyak ditentukan oleh tokoh yang ada di partai tersebut. Jaya Dihan menyebut, Partai Gerindera masih banyak dipengaruhi oleh ketokohan figur pendiri sekaligus Ketua Umum Haji Prabowo Subianto. Hal mempengaruhi lainnya adalah ketokohan di tingkat Provinsi Lampung, seperti Sekjen Partai Gerindera Ahmad Muzani, yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung I. Selain itu, LSI mengukur persepsi apakah partai menggambarkan masa lalu atau masa depan. Dalam skala 0 hingga 10, di mana semakin mendekati 10 menggambarkan masa depan. Partai Gerindera memiliki skor terbaik di antara parpol lainnya, yaitu 6,132. Menurut Jaya Di, skor 6,132 menunjukkan bahwa Gerindera dalam penilaian para pemilih adalah partai yang paling menggambarkan masa depan dibanding partai-partai lainnya. Survei dilakukan pada periode 16 hingga 22 Februari 2022 dengan metode Multi-Stage Random Sampling. Responden yang diwawancara tatap muka sebanyak 820 dengan margin of error sebesar plus minus 3,5 persen. Tim berikutan Berita Garuda TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!